16 Oktober 1964 Tepatnya jam 3 siang Ini adalah pertama kalinya Tiongkok meledakkan bom atom pertamanya Yang dia produksi sendiri Hal ini menandai Tiongkok menjadi negara kelima dalam sejarah yang memiliki kekuatan nuklir Negara kelima yang empat apa aja? Perancis, Amerika, Inggris, dan Soviet Kerennya lagi guys, Tiongkok dalam memproduksi bom atom ini Dia itu butuh waktu gak lebih dari 10 tahun Padahal saat itu Tiongkok itu berada dalam titik terendah Lagi miskin-miskinnya Bisa lho dia ngebikin bom atom Kok bisa ya? Dan apa yang melatar belakangi Tiongkok itu ngebet banget Pengen punya bom atom Kajian nih hau, nama ku Intan Selamat datang di channel aku, Dynasty Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Sawiria Dari Reza Terima kasih Sawirianya banyak banget Sukses selalu bahas tentang Xiongnyu atau Chengho Untuk Chengho, Intan sudah pernah bahas ya ini linknya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Untuk Xiongnyu, ditunggu ya Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini Teman-teman bisa mendukung via Sawiria atau Paypal Yang linknya ada di deskripsi Di Sawiria itu teman-teman juga bisa nulis message Message-nya bisa berupa request video, support, atau pertanyaan Yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya Oke, let's start Ini berawal dari kekhawatirannya Mao Tse Tung ya Setelah Mao Tse Tung berhasil mengalahkan Jiang Kai-se Rivalnya Sehingga Jiang Kai-se itu pergi ke Taiwan Nah, di situ Mao Tse Tung itu sempat mikir Taiwan sama Amerika itu kan plek-plekan banget Teman baik sampai sekarang itu teman baik Mao Tse Tung itu mikir Amerika itu punya bom Bomnya Amerika itu lumayan loh bisa menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima dalam waktu sekejap Bisa-bisa Amerika kan gak suka tuh sama Tiongkok Bisa-bisa dia menjatuhkan bom di Tiongkok Itu bisa terjadi namanya orang curiga Boleh kan ya Mao Tse Tung sebagai orang nomor satu di Tiongkok pada saat itu Dia itu bilang Tiongkok itu perlu bom atom Kalau negara kita itu tidak pengen diintimidasi Kita harus punya dan bisa membuat memproduksi bom atom Pergilah Mao Tse Tung ke Soviet Soviet itu bestinya Tiongkok Soviet itu banyak membantu Tiongkok Mao Tse Tung bilang ke Stalin Orang nomor satunya Tiongkok pada saat itu Eh bro aku ajaran apa? Oh bro bikin bom atom itu kayak gimana Stalin itu bilang Eh bukannya aku gak mau ya bro Tapi bla 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 Pokoknya Stalin itu menolak secara halus Tapi Stalin masih mau menjanjikan perlindungan untuk Tiongkok Kamu gak usah khawatir bro Kita itu sahabat Kalau sampai Amerika macam-macam sama kamu Aku yang maju Setelah rang Korea selesai Amerika ini kayak manas-manasin Tiongkok John Foster Dules Sekretaris Amerika pada saat itu bilang Rizim komunis Tiongkok secara konsisten dan kejam memusuhi Amerika Curtis Lemay Komandan Komando Udara Amerika Juga bilang di tahun 1954 Tidak ada target udara strategis yang cocok di Korea Namun saya akan menjatuhkan beberapa bom di Tiongkok dan Manchuria Tiongkok ya marah kan ya Gak boleh loh Kayak gitu tuh gak boleh Meskipun tidak ada bom yang jatuh ya di Tiongkok sama Manchuria Tapi itu bukan hal yang bener gitu loh Eh Tiongkok tuh merasa dia itu di blackmail nuklir oleh Amerika Pada tahun 1953 Stalin meninggal Nikita Khrushchev menggantikan Stalin menjadi pemimpin Uni Soviet Khrushchev itu mikirnya beda ya sama Stalin yang pelit ilmu Khrushchev itu menganggap Tiongkok itu teman Dan dia kepingin ngebantu Tiongkok Pada bulan September 1954 Khrushchev dalam pidatonya di Komite Pusat Dia itu bilang Sebelum peringatan ultah kelima pendirian Tiongkok Jika kita tidak membantu Tiongkok mengembangkan industrinya Kita akan melewatkan kesempatan bersejarah Untuk memperkokoh persahabatan kita Pada bulan Oktober 1954 Ketemulah Khrushchev sama Mao Zedong Itu sebulan setelah Khrushchev bilang kayak gitu Langsung gercep ya Mao Zedong ya Mao Zedong itu mengutarakan keinginannya kepada Khrushchev Dia kepingin diajari buat bom atom itu kayak gimana Khrushchev itu kaget guys Dia bilang sama Mao Zedong Bro negaramu ini sekarang ekonominya itu lagi berantakan Gimana kalau tak bantu dulu ekonominya negaramu ini Tak mentaskan dulu Supaya rakyatmu itu tidak ada yang kelaparan Untuk masalah keamanan Tidak usah khawatir Toh ya Stalin sudah menjanjikan perlindungan kan buat Tiongkok Tidak usah khawatir bro Kalau ada apa-apa nanti aku yang maju Tapi Mao Zedong itu bersih keras Aku kepingin punya bom atom Tidak usah mikir yang lain-lain Kamu bantu aku di bom atom ini aja Ya udah karena memang Mao Zedong bersih keras Khrushchev ini bobat ya Pada tahun 1955 Tiongkok dan Soviet menandatangani perjanjian kerjasama atom Bahasa internasionalnya Sino-Soviet Atomic Cooperation Treaty Yang mana dalam perjanjian tersebut Soviet setuju ngasih pembangkit listrik tenaga nuklir eksperimental 6.500-10.000 kW Dan siklotron 12,5 hingga 25 mega elektron volt Dengan biaya 430 juta rubel Soviet juga mengirim tim nuklirnya Beserta kepala institut fisika nuklir Soviet Dia itu ngasih film-film Ngasih video-video Buka kelas Ngasih pengajaran terhadap 1.400 saintis Tiongkok Di sana Cho Enlai juga ikut ya Cho Enlai itu Perdana Menteri Tiongkok yang pertama Dia sangat dicintai rakyatnya Intan pernah bahas tentang Cho Enlai ini Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh Soviet juga mengirim beberapa ilmuwan ke Tiongkok untuk mengeksplorasi uranium Tiongkok yang berada di Xinjiang Uranium apapun yang berguna akan digunakan lebih dulu untuk keperluan dalam negeri Tiongkok Dan kelebihannya akan diekspor ke Soviet Pada bulan Februari 1956 Khrushchev bersedia melanjutkan lagi kerjasama dengan Tiongkok Memperluas kerjasama dengan Tiongkok Soviet bersedia ngajarin pelajar-pelajar Tiongkok ke Soviet Untuk belajar tentang nuklir dan membantu Supaya pengembangan nuklir di Tiongkok itu maju Tiongkok juga berani invest besar-besaran Meskipun kondisi ekonominya negaranya itu lagi sekarang Di tahun 1955 Tiongkok itu invest 15 juta USD Di tahun 1956 Tiongkok itu invest 100 juta USD Hal ini ngebikin akademi ilmu pengetahuan Tiongkok itu dapat duit yang banyak dari pemerintah Tentu saja ya pemerintah sudah menggelontorkan duit sebegitu banyak Dia juga menuntut saintis-saintisnya itu untuk bekerja keras Bekerja lebih keras Tiongkok juga diuntungkan sama warganya yang pernah belajar sampai bekerja di luar negeri Dan mereka mau balik ke Tiongkok yang bisa disebut saat itu negara dengan masa depan suram Mereka bela-belain loh balik untuk memajukan Tiongkok Seperti Dr. Chen Shui-shen Dr. Chen Shui-shen itu ilmuwan roket Pernah bekerja di Amerika Bekerja di Jet Propulsion Lab Kemudian dia dipecat karena dituduh pro-komunis Yaudah karena dipecat gak ada pekerjaan dia pun balik ke Tiongkok Ada juga Chen Shanciang Chen Shanciang ini fisikawan nuklir Dan tokoh kunci dalam pengembangan program nuklir di Tiongkok Dia belajar di Paris Dia berprestasi sampai dapat gelar kehormatan di Perancis Dia mestinya loh bisa hidup enak di Perancis Eh lah kok dia mau balik ke Tiongkok Di Tiongkok ini Chen Shanciang itu berhasil mengembangkan atom pertama Tiongkok Dan sampai sekarang Chen Shanciang ini dikenal sebagai bapak bom atom Tiongkok Itu tadi hanya beberapa contoh ya ilmuwan-ilmuwan Tiongkok Yang pernah belajar dan bekerja di luar negeri Tapi balik ke Tiongkok Semestinya ada banyak guys ilmuwan-ilmuwan yang memberikan kontribusi signifikan bagi Tiongkok Ya Soviet memang ngajarin tentang nuklir Tapi nuklir yang diajarkan Soviet itu Itu nuklir non-militer Apa tuh nuklir non-militer itu Nuklir non-militer itu penggunaan teknologi nuklir Tapi untuk tujuan damai Tidak terkait keperluan militer Seperti contoh gampangnya lah Kayak pembangkit tenaga nuklir Nuklir untuk pertanian Nuklir untuk medis Jadi bukan nuklir yang bisa meledakkan kota Soviet nggak mau ngajarin nuklir militer itu dia nggak mau Dia nggak mau ngajarin nuklir-nuklir yang berbahaya kayak gitu Padahal Tiongkok botohnya itu nuklir militer Nuklir yang bisa meledakkan kota Sampai pada akhir Oktober 1956 Ada protes anti-komunis di Hungaria dan Polandia Soviet merespon dengan kekerasan Sehingga pada saat itu kondisinya Soviet itu kacau balau Sampai Soviet itu batin Kalau ada saat-saat kayak gini Dia itu butuh backingan dari negara lain Siapa lagi kalau bukan Tiongkok Yang memang flek-flek tanya Soviet Sehingga pada tahun 1957 Khrushchev itu memutuskan Dia mau men-transfer teknologi atom militer ke Tiongkok Hal ini ditentang oleh Ivan Kurchatov Yang merupakan bapak program atomnya Soviet Ivan ini bilang Kalau sampai Tiongkok itu bisa memproduksi atom Dan lebih bagus dari kita Kan kita yang bahaya Ini rahasia negara Kok kamu kasih ke Tiongkok Khrushchev mah bodoh amat Pada bulan Oktober 1957 Soviet dan Tiongkok itu menandatangani Perjanjian produksi senjata baru Teknologi militer Dan pendirian industri energi atom Yang komprehensif di Tiongkok Dalam perjanjian itu Soviet menyediakan Model pengajaran bom atom lengkap Dengan desain dan dokumentasi Plus teknologi untuk caching Memproses uranium dan plutonium Bahkan pas testing guys Tiongkok itu ditemenin sama Uni Soviet Ini bisa dibilang momentumnya Tiongkok Pengajaran terpentingnya Tentang bom atom itu ya pada saat ini Khrushchev sendiri mengakui Dia men-transfer semua teknologi rahasia Yang dia punyai kepada Tiongkok Kok tahu? Iya ada di memoarnya Khrushchev Tentang bom atom ke Tiongkok Dikasihkan semua pengajaran inti Tentang bom atom Disclaimer sebentar ya guys ya Dari sini ceritanya itu terbagi Dijadi dua sisi Yang mana Soviet itu bilang Dia sudah memberikan apa yang dia punya Kepada Tiongkok Semua ilmu dia kasihkan kepada Tiongkok Tapi menurut Tiongkok Yang dikasihkan Soviet itu Cuman ilmu dasar-dasar doang Yang bisa didapatkan dari literasi-literasi barat Tiongkok itu bilang bahwa Bom atom ini itu murni dari kerja keras Para saintis-saintis Tiongkok Dari pengalaman-pengalaman mereka saat belajar di luar negeri Seperti yang Intan bilang di awal Dia itu di Perancis itu bukan Pinternya itu gak kaleng-kaleng guys Sampai diangkat sebagai peneliti dan pembimbing riset Di pusat riset ilmu pengetahuan nasional Perancis Sampai menerima legion kehormatan Perancis Yang tadi Intan bilang Mestinya kalau dia tinggal di Perancis Dia bisa hidup enak Tapi bela-belain balik ke Tiongkok Pada tahun 1959 Ada ketegangan antara Soviet dan Tiongkok Sehingga Soviet memberhentikan semua bantuannya kepada Tiongkok Ya udah mau cetuk meminta para saintis-saintisnya Tiongkok itu Untuk berdikari sendiri Mengembangkan senjata nuklir Setelah berbagai uji coba Akhirnya Tiongkok berhasil meledakkan bom atom pertamanya Pada 16 Oktober 1964 Itu tadi sejarah terciptanya bom atom di Tiongkok Mungkin kita sempat mikir ya Kalau negara punya bom atom itu Apa tidak membahayakan negara lain Tidak usah khawatir guys Negara itu punya kebijakan sendiri-sendiri Seperti Tiongkok dia juga secara resmi Menerapkan kebijakan tidak menggunakan pertama kali Jadi Tiongkok cuma pakai bom atom untuk serangan balik Kalau ada negara yang duluan ngasih bom atom ke Tiongkok Baru dipakai bom atomnya untuk negara tersebut Jadi enggak Oh ini ada negara iseng-iseng negara nganggur iseng-iseng tak bom gitu Enggak bisa kayak gitu Ada etikanya sendiri Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton Buat subscriber baru selamat datang Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung Untuk nonton videonya Intan Tentang pergantian dari dynasty ke dynasty Ini nih videonya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu Itu adalah basic dari semua videonya Intan itu yang pertama Yang kedua video pergantian dari dynasty ke dynasty ini Bakal sangat membantu teman-teman Kalau misalkan teman-teman itu nonton Film-film Tiongkok Yang kuno-kuno itu Itu bakal sangat membantu banget Karena film-film Tiongkok itu Itu gak menceritakan secara jelas Background kayak gimana Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Terima kasih sudah menonton